Kepakaran melanda rumah sakit jiwa daerah Arif Zainuddin di kota Solo pagi tadi. Ruang yang terbakar merupakan ruangan punta dewa yang merupakan ruangan perawatan pasien akut psikiatri yang biasanya merawat pasien yang baru datang ke UGD. Saat terbakar ruangan berisi 18 pasien yang sedang dalam perawatan. Akibat kebakaran tersebut, dua pasien meninggal dunia karena terjoba kobaran api, sementara beberapa orang lainnya terluka. Dan juga keluarga, ini ada yang meninggal dua orang. Satu, inisial ZIA, inisial 30 tahun. Ini pasien orang Kelantar, PQT. Jadi, dari? Dari dinas sosial karangnya. Jadi, titipan dinas sosial karangnya, dua, di N, usia 33 tahun. Ini berasal dari... Saat ini, kondisi di ruangan yang terbakar diberi garis polisi untuk diselidiki penyebab terjadinya kebakaran. Seorang guru perempuan tewas terlindas truk di Jalan Pahlawan Revolusi Pondok Bambu, Jakarta Timur. Sepeda motor korban terjatuh karena licinnya jalan, akibat banyaknya cacaran tanah galian kabel jaringan internet. Korban terjatuh dan terpental ke kanan jalan saat melintas truk Fuso Padat Muatan dari arah kanal banjir timur menuju Kalimala. Jenazah korban dibawa ke rumah sakit Polri Kramatjati, sementara sopir truk diperiksa polisi. Seorang operator alat berat tewas tertimpa longsoran batu saat sedang mengeruk tebing di desa Wakorumba, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Insiden terjadi saat korban tengah mengeruk material tebing, tiba-tiba batu besar jatuh di atas eskavator hingga ringsek. Evakuasi berlangsung dramatis karena korban terjepit di kabin alat berat. Warga sekitar sempat berupaya menolong korban namun gagal menyelamatkan nyawanya. Korban tewas di lokasi kejadian. Sembilan rumah dan sebuah mobil habis terbakar di kota Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, Jumat Dinihari. Untuk mencegah api merember, dua rumah terpaksa dihancurkan dengan alat berat. Api bisa dipadamkan dua jam kemudian setelah tiga unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan. 26 hari setelah kasus kematian Brigadir Joshua mencuat ke publik. Mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo akhirnya muncul ke publik. Permohonan dan ucapan dan duka terhadap Brigadir Joshua pun menuai sorotan. Saya menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua. Semoga keluarga diberikan kekuatan. Namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan Saudara Joshua. Kepada istri dan keluarga saya. Itulah ucapan bela sungkawa yang disampaikan Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo. Sesaat sebelum diperiksa Bares Krim Polri. Ucapan Verdi Sambo menuai sorotan. Publik mempertanyakan setelah hampir sebulan, kenapa baru sekarang ucapan duka dilontarkan. Namun bagi keluarga Brigadir Joshua, pintu ucapan bela sungkawa selalu terbuka bagi siapapun. Bagi ucapan Pak Verdi Sambo berbela sungkawa, kami mengucapkan keluarga kami pintu terbuka bagi siapapun yang mengucapkan bela sungkawa hingga saat ini. Sudah hampir sebulan anak kita meninggal dunia. Saat diperiksa oleh Bares Krim, Irjen Verdi Sambo diperiksa selama tujuh jam. Pemeriksaan tersebut merupakan pemeriksaan Sambo yang keempat kalinya. Nama Irjen Verdi Sambo menjadi sorotan sejak Baku Brigadir Joshua dengan Barada Eliezer terungkap ke publik. Setelah lebih dari tiga minggu dinanti, kemunculannya secara terbuka sangat dinanti publik. Sosok Sambo mendapat sorotan lantaran kasus ini baru terungkap dua hari setelah kejadian. Sederet prasangka buruk pun muncul sehingga Kapolri harus membentuk tim khusus dan mencopot Sambo dari posisi Kadif Propam agar penyelidikan berjalan transparan dan independen. Komnas HAM kembali menggelar pemeriksaan kasus kematian Brigadir Joshua. Kali ini Komnas HAM memanggil tim Cyber Polri dan tim sus seputar temuan 15 ponsel. Komnas HAM hari ini mendalami temuan 15 ponsel yang berhasil dikumpulkan oleh tim cyber serta tim khusus Mabes Polri terkait kematian Brigadir Joshua. Dari keterangan tim cyber terkait temuan 15 ponsel tersebut, Komnas HAM mendapatkan keterangan terbaru yang membuat kasus kematian Brigadir Joshua terang-benderang. Sedangkan pemeriksaan tim Lab for Polri soal uji balistik ditunda karena menurut Mabes Polri ada perkembangan terbaru. Dan berikut keterangan Komnas HAM terkait pemeriksaan tim cyber dan tim khusus Polri hari ini. Ada 10 handphone yang sudah diproses, lalu itu kami periksa satu-satu. Satu-satu, makanya itu juga ketika ada permintaan untuk menunda pada hari Rabu, akhirnya kami juga setujui. Kalau enggak, ya enggak akan kelar sampai malam, kalau dua agenda itu. Jadi memang cukup detail tadi diberikan jadi satu-satu handphone-nya apa, isinya apa, substansinya apa. Ini persis seperti yang beberapa waktu yang lalu kami minta. Termasuk juga beberapa handphone itu dari 10 itu yang juga kami minta. Jadi yang kemarin kami bilang kalau ada beberapa handphone yang kami susulkan untuk diminta keterangannya dan sebagainya, Nah, tadi selama proses pagi sampai menjelang suri jam 3 tadi, itu dijelaskan semua. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, yang ini enggak kalah pentingnya, dan ini kalau bagi Komnas HAM ini sangat penting, itu adalah soal konstrin waktu yang sejak awal kami dapatkan dari Jambi. Itu juga terukur dari hasil pendalaman kami dalam 10 HP tersebut. Jadi konstrin waktunya terkonfirmasi, ya, substansinya juga terkonfirmasi. Jadi di samping agenda kami mendapatkan banyak keterangan, karena memang sejak awal keterangan ini berangkat dari apa yang kami milikin. Nah, tadi selama proses dari pagi sampai suri itu, bahan-bahan yang kami dapatkan dari Jambi itu terkonfirmasi, satu soal waktunya, konstrin waktunya, yang kedua adalah soal substansinya. Nah, ini yang membuat posisi kami melihat proses penanganan kasus Brigadir Joshua ini semakin lama, semakin terang-terang.